Nah sahabat tani seperti ini caranya sangat mudah ya Kita bisa menggunakan bahan seadanya Untuk menyuburkan tanaman kita sahabat Kita siramkan 1 gelas per lubang tanam sahabat Nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani selamat pagi Hari ini kita bertamas ya ke kebun cabai sahabat Alhamdulillah tanaman cabainya sudah subur sahabat ya Ini tanaman cabai umurnya sudah 16 HST sahabat ya Alhamdulillah hijau Ruas-ruas daunnya sudah bertambah Seperti yang teman-teman saksikan Sudah tinggi tanaman cabainya sahabat ya Dan juga selain tinggi Pucuk barunya sudah hijau Alhamdulillah sahabat ya Nah ini beda warnanya ya Yang ujung dengan yang ini ya Sudah mulai hijau-hijau muda sahabat Nah ini ruas Batangnya sudah Tambah naik Ini tunas baru sahabat ya Tunas baru Sudah bertambah sahabat Nah ini sahabat Seperti ini Perkembangan tanaman cabai kita Setelah 16 HST sahabat ya Super mantap sekali Super mantap sekali Tanamannya sudah subur sahabat Nah ini Yang ini juga sudah bagus ya Ininya daun barunya Terus bertambah saja sahabat Super mantap sahabat ya Ini tanaman eksperimen kita Ini tanaman eksperimen kita 16 lubang tanam Alhamdulillah Tumbuh dengan baik Tumbuh dengan subur sahabat ya Bisa teman-teman saksikan Hasil eksperimen kita sahabat Nah sahabat tani Bagi teman-teman Petani kreatif Tentunya penasaran ya Melihat perkembangan-perkembangan Tanaman admin Yang pupuknya itu seadanya Ya Kadang-kadang kita Meremas daun Meremas batang ya Dikocorkan ke tanaman Alhamdulillah Hasilnya seperti ini Waktu itu Kita juga Memupuk dengan Itu ya Itu masih ada contohnya sahabat ya Daun yang mirip cabai sahabat ya Waktu itu Akarnya Batangnya Dan daunnya Kita remas Kemudian kita kocorkan Alhamdulillah selamat ya Tanamannya malah Subur sahabat ya Nah sahabat tani Pagi ini Advin juga Ingin berbagi ke teman-teman Bagi teman-teman yang mau kreatif Sekali lagi ya Bisa teman-teman Membuat Pupuk sendiri ya Dengan bahan seadanya Misalkan Menggunakan ini Sarang rayap Sahabat Karena mungkin Sarang rayap tanah Mas Susah didapatkan Bisa juga kita Menggunakan Sarang rayap Dari Batang ya Ini sarang rayap Dari Batang randu Sahabat Nah ini Bisa kita Manfaatkan Sebagai Alternatif Pengganti Pospor ya Pengganti Pupuk pospat Sahabat Misalnya SP36 TSP Gitu ya Bisa kita Siasati Dengan ini Sahabat ya Dengan sarang rayap Seperti ini Nah pada Pagi hari ini Advin akan Berbagi ke teman-teman Semua Apakah Benar Ini bisa Dimanfaatkan Untuk tanaman cabai Sahabat ya Kita akan Manfaatkan ini Sarang rayap Sebagai Pengganti Unsur P TSP Atau SP36 Sahabat Dan tentunya Di channel ini Kemarin juga Kita sudah Membuat Pupuk dasar Dengan Jakaba Yang Terbuat dari Sarang rayap Dan air kelapa Nah ini Jakaba Yang kita Bongkar Kemarin Ini sudah Berkembang lagi Dua malam Sahabat Ini Kalau dibolak-balik Jadi seperti ini Dia Bagian bawah Kalau terbalik Bisa jadi Bagian atas Inilah hebatnya Jakaba Ini tumbuh Lagi dia Orang yang putihnya Ada di Bawah Ini kan Tadinya Seperti ini Sahabat Nah Tadinya kan Seperti ini Tapi Hebatnya Jakaba itu Ketika dibalik Seperti ini Dia Tetap bisa Tetap Bisa Posisi ini Di atas Nanti yang putih Yang putih Seperti ini Ini nanti Posisinya Di bawah dia Di bawah Nah Itulah hebatnya Jakaba Diremas Nanti akan Tumbuh lagi Di bolak-balik pun Akan tetap Tumbuh Nah Ini kita Waktu itu Posting Jakaba Super Nah Memang Super Nah Seperti ini Ini baru Satu minggu Jakaba Dari Sarang Rayap Nah Sahabat Tani Melihat Jakaba Yang bagus Ketika Membuatnya Dengan Sarang Rayap Maka Hari ini Kita akan Fokus Menggunakan Sarang Rayap Padat Seperti ini Padatannya Kita gunakan Kemudian Yang juga Dimix Dengan Sarang Rayap Yang sudah Kita buat Pupuk Organik Cair Oke Sahabat Tani Kita langsung Saja Ke Pemupukan Tanaman Cabai Usia 16 HST Dengan Sarang Rayap Sahabat Nah Sahabat Tani Untuk Tanaman Cabai Usia 16 Hari Setelah Tanam Itu Ada Ukurannya Biasanya Per 10 Liter Air Itu Menggunakan 1 Gelas SP36 Atau PSP Sahabat Nah Sekarang Kita akan Ikuti Dosis SP36 Atau CSP Sahabat Kita akan Gunakan Sarang Rayap Ini Dengan 1 Gelas Dengan Wadah Ini Sahabat Kita Haluskan Dulu Sarang Rayap Mengganti Pupuk 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 Pospat Sahabat Kita Haluskan Dulu Ini Sudah Admin Sering Aplikasikan Sarang Rajap Ini Pada Tanaman Timun Juga Bagus Tanaman Timun Dipuk Pakai Ini Sahabat Makanya Kemarin Itu Admin Menggunakan Jakaba Dari Sarang Rayap Ini Digunakan Untuk Pupuk Dasar Di Media Polybag Sahabat Rencananya Mau Menanam Timun Di Polybag Sahabat Nah Sahabat Tani Sekarang Kita Coba Ukur Lagi Sudah Satu Gelas Nah Ini Sekedar Informasi Kepada Teman Teman Penggunaan Pupuk Sintetis Kalau Mau Kocor Kalau Tanamannya Sudah Besar Dosisnya Satu Gelas Ber 10 Liter Air Sahabat Oke Sekarang Kita Haluskan Disini Kita Larutkan Bersama Air Satu Ember Ini Sekitar 8 Liter Sahabat Harusnya 10 Liter Sahabat Karena Takut Tumpah Kita Kasih 8 Liter Sahabat Nah Sahabat Tani Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Kreatif Membuat Kupuk Itu Sangat Mudah Bahannya Ada Di Sekitar Kita Contohnya Sarang Rayak Ini Sahabat Untuk Teman Teman Yang Bertanya Katanya Jakaba Itu Yang Dipakai Airnya Apa Jamurnya Jawabannya Jakabanya Boleh Maksudnya Jamurnya Boleh Airnya Juga Boleh Sahabat Nah Ini Admin Aplikasikan Ini Jamurnya Plus Airnya Sahabat Nah Untuk Jamurnya Ini Kita Remas Seperti Ini Nah Ini Untuk Dosis Per 10 Liter Air Air Jakabanya Kita Menggunakan Satu Gelas Sahabat Nah Ini Jadi Terjawab Bagi Teman Teman Yang Mau Menggunakan Jakaba Airnya Atau Jakabanya Jawabannya Jakabanya Boleh Nah Jamurnya Seperti Ini Boleh Boleh Airnya Boleh Sahabat Nah Seperti Ini Tinggal Diremas Remas Pakai Tangan Seperti Ini Juga Bisa Sahabat Kita Gunakan Jamurnya Untuk Memupuk Tanaman Sahabat Tentunya Airnya Lebih Joss Sahabat Karena Di Air Jakaba Sudah Banyak Nutrisinya Sahabat Oke Sahabat Tani Sekarang Sudah Dihaluskan Sudah Dilarutkan Sarang Rayap Dan Juga Jakaba Yang Terbuat Dari Sarang Rayap Dan Air Kelapa Sekarang Kita Tinggal Kocorkan Sahabat Untuk Dosisnya Kita Ambil Satu Gelas Sahabat Seperti Ini 200 Mililiter Kemudian Kita Kocorkan Pada Perakaran Tanaman Pada Media Tanam Yaitu Satu Gelas Per Tanaman Sahabat Sahabat Tani Seperti Ini Caranya Sangat Mudah Kita Bisa Menggunakan Bahan Seadanya Untuk Menyuburkan Tanaman Kita Sahabat Nah Seperti Ini Kita Siram Siramkan Pada Media Tanam Kita Sahabat Ini Kebutuhan Pospat Sudah Bertambah Sahabat Kalau Sudah Seperti Ini Karena Tanaman Ini Butuh Membesarkan Batang Sahabat Sahabat Tani Seperti Ini Sangat Mudah Sekali Untuk Menyuburkan Tanaman Dengan Sarang Raya Pun Bisa Sahabat Kita Ambil Lagi Sahabat Satu Gelas Dari Sini Dari Cairan Ini Kemudian Kita Siramkan Satu Gelas Per Lubang Tanam Sahabat Nah Seperti Ini Oke Sahabat Tani Admin Akan Melanjutkan Pemupukan Tanaman Cabai 16 HST Dengan Sarang Rayap Dan POC Jakaba Berbahan Sarang Rayap Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Pertanyaan Monggo Tulis Di Kolom Komentar Admin Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Masuk